Oke, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat Nah, kali ini persamaan kuadratnya ditanyakan oleh salah seorang teman kita Dan sebenarnya soal ini sudah ada atau sudah pernah aku upload walaupun berbeda tanda ya Yang ditanyakan oleh kawan kita ini X kuadrat ditambah dengan 5X kemudian dikurang dengan 6 sama dengan 0 Sedangkan untuk video yang sudah pernah aku upload kemarin atau beberapa bulan yang lalu itu dia semuanya tandanya positif Sedangkan pertanyaan kawan kita ini disini negatif Oke, untuk mengerjakannya sebenarnya konsepnya tetap sama Jadi kalau yang sudah pernah nonton mengenai persamaan kuadrat sebenarnya harus sudah bisa ya untuk mengerjakan yang ini Langkah yang pertama kita cari kombinasi angka Kalau misalnya dikali hasilnya konstantannya atau yang tanpa variable X ini Kalau misalnya dijumlahkan hasilnya yang ada variable X nya Nah, mungkin yang pertama kita kira-kira itu adalah angka 2 dengan angka 3 Karena 2 dikali 3 hasilnya 6 Tapi harus kita lihat disini dia 6 nya negatif ya Bukan positif Memang kalau 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah positif 5 Sesuai dengan angka yang ada di sebelah variable X ini Tapi syaratnya tadi harus terpenuhi kedua-duanya Yaitu kalau dikali sesuai dengan konstanta Kalau dijumlah sesuai dengan angka yang ada di variable X nya ini Nah, karena 2 dengan 3 sepertinya nggak bisa Kita cari kombinasi angka yang lain Yang memungkinkan Nah, kira-kira berapa? Kali-kali berapa yang hasilnya 6? Ya Nah, ternyata ada Yaitu kali 1 dengan kali 6 1 kali 6 Tapi itu positif Sedangkan disini 6 nya yang kita punya itu negatif Jadi, langkah selanjutnya kita Memodifikasi tanda Di antara angka 1 atau angka 6 ini Nah, sekarang kita coba kasih negatif di angka 1 Min 1 dikali 6 adalah negatif 6 Min 1 di jumlah dengan 6 adalah positif 5 Jadi, sudah pas ya Atau sudah memenuhi 2 syarat tadi Kalau dikali hasilnya yang ini Kalau dijumlahkan hasilnya ini Yang di sebelah X nya Kalau misalnya sudah memenuhi Langsung saja kita masukkan Berarti X dikurang 1 Kemudian dikali dengan X Ini 6 nya positif Jadi, X ditambah 6 Sama dengan 0 Maka, untuk X yang pertama Atau X kurang 1 itu Kita dapatkan hasilnya adalah 1 Ini kan di sebelah kiri Pindah ke kanan Jadinya positif Kemudian, untuk X yang kedua X ditambah 6 Sama dengan 0 Maka, X nya adalah Minus Minus 6 Karena ini positif Pindah ke kanan Jadi, jadi negatif Oke, sekian dulu Semoga bermanfaat Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!